selamat menikmati dari Fatih Respati jadi hari ini gue ingin share informasi aja sedikit tentang seorang pemain basket muda yang sedang meniti karirnya di level basket SMA di Amerika gue seneng banget ya pokoknya setiap kali ada orang bilang wih ada anak Indonesia loh lagi main di SMA di Amerika wih itu kayak seru banget untuk diikutin karirnya jadi bagi kalian yang kenal punya teman saudara atau siapapun yang kalian tau orang Indonesia sedang meniti karir di SMA atau kuliah di Amerika kalian bisa langsung tulisnya di comment section di bawah nanti gue coba research oke sekarang kita akan ngomongin Fatih Respati highlightsnya gak terlalu banyak yang gue terima kemarin ini katanya kata Fatih highlightsnya dia baru direkamnya lewat hp aja biasanya ini kayak keluarganya Fatih yang ngerekam tapi yang pasti potensialnya Fatih sih ada banget gue akan kasih kalian sedikit biodatanya aja Fatih ini kayak baru pindah ke Amerika tahun ini dulu kayaknya gue pernah nonton dia deh di bulungan waktu itu bersama Warriors Basketball Academy tapi sekarang Fatih umurnya 16 tahun feeling gue sih SMA kelas 1 gue lupa nanya kemarin ini kayaknya dia masih kelas 10 tingginya 189 kata dia baru bertambah tinggi gue bilang sama dia soalnya kayaknya lo di HLS gak terlalu tinggi-tinggi banget dia bilang baru bertambah jadi 189 sekarang ini dia bermain untuk tim junior varsitynya Blue Ridge High School dimana kalau halal lokasinya ada di Pennsylvania JV ini seperti gue jelaskan kemarin ini gue belum nonton videonya highlightsnya Gavin di Amerika itu di SMA ada 3 tim biasanya dimana ada freshman yang isinya anak-anak yang baru masuk tahun itu dan juga ada JV tim pemain yang mau disiapkan untuk varsity nantinya dan juga ada varsity yang merupakan tim utama dari high school tersebut kalau dilihat dari permainannya Fatih pun dia kayak posisinya shooting guard atau small forward which is good banget dengan setinggi segitu dia bisa bermain di posisi 2 atau 3 gue yakin Fatih nantinya akan bertambah tingginya lagi mungkin 3-4 cm review sedikit permainannya Fatih kalau gue lihat itu dia ini shooter ya kayaknya dia nembaknya cukup pede dan kalau boleh gue bilang dia seperti spot up shooter dia tuh pede banget dia saat terima bola dari temennya dia udah tau kalau dia tuh akan nembak sehingga kalau gue lihat dari release-nya pun enak banget dan dia kayaknya juga ngerti cara baca permainan ada satu dia cutting di baseline dimana dia tinggal dapet layup jadi Fatih ini menurut gue skillsnya masih banyak sekali yang bisa di asah tapi jelas kerja keras dan juga disiplin harus tetep diterapkan sama Fatih dimana dia bilang sama gue mimpinya adalah bermain di college basketball di Amerika dan gue yakin dengan skillsetnya Fatih pun dan tingginya Fatih saat ini bermain di college basketball di Amerika itu sangat terbuka sekali kesempatannya tapi gue penasaran pengen nonton sebenarnya Fatih satu game itu gimana tapi yang jelas gue juga gak tau average-nya dia berapa poinnya setiap game di JV but gue suka banget dengan size-nya Fatih dan juga dia kalau memang main defense bisa bagus gue lihat size-nya dia length-nya dia untuk main defense tuh wah itu biasanya coach-coach akan suka banget di Amerika asalkan dia tetap hustle main defense yang ketat dan juga dia bisa knock down open 3 point shots wah menurut gue sih potensinya dia oke banget walaupun kita harus tetap semangatin Fatih sih ke depannya agar dia tetap bisa bekerja keras terus dan juga sekolahnya tetap bagus nilainya dan gue yakin kalau Fatih bisa disiplin dia pasti akan bisa mendapatkan scholarship untuk ke NCAA you never know divisi 2 atau divisi 3 open banget menurut gue kesempatan tersebut jadi gue pengen berbagi informasi itu aja sih tapi yang pasti Fatih ini harus tetap disiplin ya latihan yang rajin karena kita tahu juga di Amerika high school pergaulannya sangat bebas sekali kalau kita tidak bisa fokus ke basket itu akan sangat bahaya sekali jadi gue harapkan Fatih ke depannya bisa bermain di NCAA gue doakan gue juga berharap bisa melihat hal-hal lebih banyak lagi nanti dari Fatih kalau basket high school basketball udah bisa mulai lagi di Amerika saat ini Fatih sedang ada di Indonesia janti katanya kalau udah selesai pandemic ini baru balik lagi ke Amerika so all the best untuk Fatih next mungkin gue akan bikin reviewnya Russell nih wah Russell anaknya Koliwen ini banyak banget yang udah nanyain kapan gue bikin highlightsnya nanti gue akan kontak Russell coba semoga-moga ada highlightsnya jadi gue bisa masukin juga ke sini so guys kalau kalian punya rekomend siapa yang harus dimasukin ke next scene lain juga boleh tulis aja di comment section di bawah thank you banget guys semoga bermanfaat gue hanya ingin berbagi informasi aja tentang pemain-pemain muda yang sedang mencoba meniti karir basket yang mereka sih itu aja pesan untuk dari next inline thank you banget guys yang udah nonton jangan lupa untuk like jangan lupa untuk comment and jangan lupa untuk subscribe thank you guys for watching I'll see you guys next video peace peace Terima kasih.